Intro Oke masih di Bukan Mat Mari ke laptop Selamat malam untuk Mas Rizky dan Mbak Lia Arwana Selamat datang di Bukan Mat Mat Apa kabarnya Baik Mas Bisa merosot Halo Lia sendiri Subhanallah Kok bisa cantik nih rasanya Makan teratur Mas Yang kadang luasa gak dimakan Pola hidup sehat Jadi makanannya itu nutrisinya bisa membuat wajah jadi sehat Sama pikiran juga harus sehat Ya pasti Ya pasti itu pasti Itu just satu kesatuan Iya gak mikir cuma satu minggu doang Mas ini masih saudaraan sama Nazdar ya? Enggak Oh enggak Berlain masih saudara mirip Mas Seperti mati lampu ya sayang Seperti mati lampu ya sayang Ya enggak pak Punya ano spesies tersendiri Spesies Langsung saja ini untuk Mas Rizky dong Untuk Lia sebentar ya Ini orang-orang pada siri kuning Ya kan kita kan orang itu kayak ngobrol ya Ngobrol sebelum kita menuju ke tema ya Kita akan agak sedikit bahas obasi lah Sejak kapan sih MachiPod Cosplay Indonesia itu dibentuk Dan apa sih tujuan dibentuknya komunitas ini? Jadi MachiPod Cosplay Indonesia sendiri terbentuk dari tahun 2006 Mas Itu kebetulan kenapa kebentuk? Karena dulunya ini kita punya hobi yang sama Itu hobinya penonton film animasi Baik itu Jepang ataupun US gitu Dan kita hobi juga main gamenya Baca komiknya Dari situ kita hobi Jadi emang suka banget sama penonton film Jepang ya? Film apa nih? Kan banyak film Jepang ya? Samurai Gue tau yang lu tonton Itu yang mie ayam Lanjut-dilanjut dulu Jadi kita lihat di dunia maya bahwa banyak nih teman-teman di luar sana Yang kalau datang ke satu event Yang berhubungan dengan pop culture atau komik Mereka pakai kostum yang sesuai karakter dari komik ataupun dari film Dari situ kita terbentuk Memang kita kadang-kadang kalau nyari di Youtube tuh kadang-kadang malah ada tawaran-tawaran yang lain-lain Kalau untuk Mbak Lia Arwana Sudah gak sabar saya Gak sabar apa mas? Minggu Jumat Biasanya kalau pulang gini yang nganter siapa? Ada yang nganter tadi? Ada Pakai ojek gendong mas Sejak kapan dirimu bergabung dan kenapa milih tokoh anime bukan superhero Indonesia? Kalau untuk gabung sama Machi Pot ini baru tahun 2015 sih Baru banget kalau karakternya sebenarnya ini bukan anime tapi dari game online Apa sih namanya karakter ini? Archbishop 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 Cocok lah Archbishop sama kartun Suneo Orang-orang ngobrol ya Kan matanya ke itu kan kalau orang lawan lain Dia beda matanya ya Dia gak mata kesitu ekornya gerak-gerak Mas ngeliatin apa sih sebenarnya mas? Ya ada sesuatu yang bikin saya itu agak berubah pikiran Balik Jadi malah yang gak seneng yang hal-hal kayak gitu ya Yang apa yang superhero-superhero gitu ya Kalau superhero sebenarnya bukan tapi belum aja Belum Nanti kalau kamu minta apa namanya pendapat saya nanti aku bisa memberi Emang apa kira-kira yang cocok? Emang lo tau apa? Emang tau biarinnya apa? Catwoman kan bisa juga Catwoman kriminal cat lu ma Balik kalian Untuk Mas Rizky nih Dan Mbak Lia Arwana ya Iya Awas Komunitas cosplay dalam kegiatannya pasti membutuhkan kostum Didapat dari mana kostum-kostum yang dipakai Susah gak sih mendapat banyak Enggak dari Mas Rizky Jadi kalau untuk Macipot Cosplay Indonesia kebetulan kostum kita buat sendiri Jadi kita memang ada timnya Kita bagi-bagi nih mas Ada yang bikin armor seperti ini contohnya Lalu ada juga yang fabric yang di jahit sistemnya seperti kostumnya Majunya ya? Iya Seperti itu Jadi kita memang ada divisinya sendiri lalu prosesnya sendiri itu makan waktu 2 sampai 3 bulan biasanya Hah? Lama ya? Untuk biasanya kita kalau perform itu kan setim gitu Jadi kurang lebih 5 sampai 6 kostum biasanya Satu tim itu 3 bulan 3 bulan Dalam satu project seperti itu Kalau Lia sendiri Yang tadi Dia takut Mas Yang tadi pertanyaan sama yang seperti nanti Harganya sih tergantung sama buatnya dari bahannya Apa kayak gitu pembuatannya Iya sekitar Sekitar Berapa? Ratusan sih Kalau untuk bahan Ratusan Ratusan juta Ratusan ribu Ratusan ribu Ratusan ribu Satu kostum yang pernah dalam project paling mahal pernah nyampe angka berapa? Karena kita pernah semua lapis di bahan dilapis kulit seperti ini itu sekitar 2 sampai 3 juta lah 2 sepulit Karena kita pakai juga LED jadi lampu buat efeknya seperti itu lalu semuanya dilapis karena kan jadi mahalnya di bahannya sih sebenarnya seperti itu Beri yang dimana biasanya ke bahan-bahan kayak gitu Banyak Mas Di Bandung kita biasa beli kalau bahan hanting lebih komplit di daerah Cibaduyut Bintang namun saya selanjutnya ada seorang artis yang presenter cantik Yang wajahnya sudah sering menghiasi layar kaca Siapa Kuhdiu? Siapa? Kita sambut Wanita Kristiani Wanita Kristiani Dan gimana sih itu? Di dalamnya Wow Sini Parman 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 Jangan menghina Bulu matanya tuh ya Kayak kanopi Ini kostum apa nih Kalo boleh tau Kepo pak E deh Kayak semut ngangkrang ya Jalan Jumat, Sabtu, Minggu, Libur Kamu? Kerja bakti ya Saya ngejar dia Sotting Mr. Dukul Malah setanya takut mati Kembali ke left Sekarang ke benang merah Tadi hanya Interversal Just kidding Just for luck Good evening, my lovely Yuwanita Christiani Arwanin Mas Tukul, apa kabarnya? Everything is okay How are you today? I'm good, how are you today? I'm very great 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 Mas Tukul, tadi saya lihat dari belakang Hari ini seru banget ya Temanya kan cosplay Pake kostum ya Saya juga pake kostum juga Mas Tukul pake kostum apa? Ini yang ke delapan Tak buka kayak gini Kostum apa? Ini itu bukan kostum Emang Tukul pake kostum ini Pada tampil apa adanya Oh iya Gitu Apa adanya? Emang segitu adanya? Kembali Ke left Ngemengin tentang Pahlawan atau hero ini Siapa sih orang yang berjasa Dalam hidup dirimu selama ini? Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tersebut Hingga kamu menganggapnya sebagai seorang Aku Pahlawan ya Kelisuh sih Tapi ini bener Yang paling berjasa dalam hidup saya Mama Jadi keluarga khususnya adalah mama gitu Karena Ya pertama dari kecil Udah dibesarin Udah dilahirkan terlebih dahulu Abis itu dirawa Dididik sampai seperti sekarang Kemudian juga untuk karir aku sendiri Juga mama selalu yang nemenin aku Dari nol sampai dengan sekarang Tuh gak pernah ninggalin aku Suha Bener Saya tahu sendiri Kan kita pernah satu-satu kejanjaran ya Mama selalu ngikutin Tuh Gak lengah sama sekali Apa caranya? Gak tahu Tunggu Kenapa lengahnya? Lengahnya apa? Lengah dikit Lengbet Cantiknya kok nambah terus ya Saya lihat dia Masa sih masih kok? Iya Gak ada sosok cowok yang bisa jadi super hero kamu Saya siap jadi super hero kamu Hei Lo gak cocok super hero Gak apa ya Supermarket Jadi apa yang kamu butuhkan semua ada dalam diri Oh gitu Oh berarti pas banget ya Soalnya kan kalau pertanyaannya adalah Tokoh Atau super hero siapa yang paling saya suka Saya tuh paling suka maksud gokong Karena tuh jago gitu Monyet Monyet tapi pahlawan Tapi dewa Tapi dewa loh itu Tapi kalau dia bisa berubah berbentuk yang sebenarnya Bisa memukau Untuk Yuanita Untuk Lia sebentar ya Kamu gitu aja udah cemburu Baru gitu Baru ngabur sama Yuanita udah Udah marahnya di duluin Baru gitu aja udah jealous kayak gitu Capa tenang Emang Lia emang beneran jealous Gak ngasih Lu gear banget